Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama Miss Hasna Teman-teman sudah serapan, sudah sholat buha Dan juga sudah siapkan mensil buku tematiknya dan juga penghapusnya Jadi kita siap-siap belajar tematik Hari ini kita akan melanjutkan surat tema 3, pembelajaran 4 sampai 6 teman-teman Nah sebelum kita belajar, kita baca doa dulu yuk teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran Karena sedikit lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia Yang keberapa yang tahu? Ke 75 tahun teman-teman Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia Intro Ayo teman-teman kita bernyanyi bersama 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdekaan, usaha dan bangsa Awli lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap setia, tetap setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia, tetap setia Membela negara kita Ayo teman-teman, sekali lagi kita bernyanyi bersama 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka, usaha dan bangsa Awli lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap setia, tetap setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia, tetap setia Membela negara kita Hari ini kita akan belajar Tentang bersyukur dalam keberagaman Subtema 3 Pembelajaran 4 sampai 6 Nah, kalian bisa lihat pada gambar di sini Apa yang sudah dilakukan Hingga diri Tony dan Madari Kalian semua sudah belajar tentang pramuka kan di kelas 3 Dalam pembelajaran pramuka Kalian diajarkan dalam hal bertanggung jawab Nah, di sini Di sekolahnya Nina, Dari, Tony, dan Madari Sedang terjadi banjir teman-teman Jadi Nina, Dari, Madari, dan Tony Membantu para korban banjir Nina dan Dari membantu panitia dapur Menyiapkan makanan Tony dan Madari membantu menyiapkan tenda Nah, apa sih yang sudah mereka terapkan? Mereka telah menarapkan Mereka Tunggal Ika Mereka saling bahu-membahu berbotong royok Tanpa membedakan satu sama lain Tanpa membedakan suku, ras, dan agama Karena, kenapa teman-teman? Karena kerjasama botong royok Adalah kebudayaan bangsa Indonesia Yang sudah ada sejak zaman dahulu Sejak zaman nanya moyang kita teman-teman Nah, dari sikap botong royok Selanjutnya, keragama sosial di suatu negara itu Dapat berupa perbedaan suku bangsa Bahasa, kesenian, adat setiadat Nah, keragama sosial itu teman-teman Bisa menjadi daya tarik besertawan domestik Maupun mancanegara Untuk datang ke Indonesia Apasih wisatawan domestik? Nah, wisatawan domestik adalah wisatawan yang berasal dari Indonesia Sedangkan wisatawan negara adalah wisatawan yang dari luar negeri ya teman-teman Itu dari luar Indonesia Nah, bagaimana sih caranya agar para turis Tertarik berkunjung ke tempat-tempat wisata tersebut Maka, kita buat brosur Brosur itu memberikan informasi menarik tentang daerah tertentu Yuk, sama-sama kita bikin brosur ya teman-teman Nah, sekarang kita akan belajar buat brosur teman-teman Apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat brosur Ada kertas Kemudian, ada spidol warna-warna teman-teman Biar lebih menarik lagi untuk menghias dan menulis informasinya Nah, kemudian ada gambar-gambar tentang peragaman sosial Yang berkaitan dengan tempat yang mau kita bahas ya teman-teman Selanjutnya, ada gunting dan leng Tentu hati-hati ya menggunakan guntingnya Nah, langkah pertama Teman-teman bisa mencari gambar-gambar ini di internet atau menjala Atau kalian bisa gambar sendiri ya teman-teman Nah, selanjutnya kalian bisa menulis kalimat yang singkat, jelas dan mudah dipahami sama orang lain Yang pastinya menarik ya teman-teman Di dalam kertas afres ini dengan menggunakan spidol warna-warni Selanjutnya, kalian bisa tempelkan Gambar-gambar yang sudah kalian dapat di dalam kertas afres ini dengan menggunakan lem Tadah Brosurnya sudah jadi teman-teman Nah, disini bisa setengah dua brosur tentang Jogja Apa sih Jogja? Jogja adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa teman-teman Nah, ada apa aja sih di Jogja? Di Jogja ada pantai parang terintis Dan juga ada rumah adat khas Jogja Yaitu rumah Joglu Selanjutnya ada Tugu Jogja Dan juga ada Kraton Jogja Pastinya ada Bulu Buru tempat pembelanjaan yang terkenal Nah, teman-teman Selanjutnya kita akan belajar tentang apresiasi seni Apa sih apresiasi seni? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap karya seni teman-teman Mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna yang terkandung dalam karya seni Nah, kita akan belajar menilai apresiasi seni tentang seni tari ya teman-teman Apa sugestion dinilai? Kalian bisa lihat pada slide di samping ini Yang kita nilai adalah yang pertama Wiraga Yaitu gerakan tarinya dari awal sampai akhir harus benar Yang kedua ada Wirama Jadi gerakan tarinya sesuai dengan irama atau musik pengirinya Yang ketiga ada Wirasa Nah, gerakan ekspresi tarinya harus ditampilkan Oke, Alhamdulillah Teman-teman sudah menyimak pembelajaran dari awal sampai akhir Semoga teman-teman paham apa yang sudah bisa saya jelaskan Bila teman-teman masih ingin Teman-teman bisa hubungi hal sana ya Oke teman-teman, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdallah Alhamdulillah, harapkan alamin Say goodbye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh